Intro Top Mania sesaat lagi kita belajar dan perdalam pengetahuan ilmu agama Islam kita dengan mengikuti pengacian rutin dari penyuluh agama Islam kemenak Kabupaten Brebes. Dari studio seluruh kerapat kerja yang bertugas mengucapkan selamat menyimak dan selamat mengikuti. Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bilhuda wa dinil haq liyudhihiru ala dini kulli walaukariha al-mushrikuun. Asyadu an la ilaha illallah wa asyadu anna muhammadan abduh wa rusuluh. Allahumma salli ala sin muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'an. Kau muslimin wa al-muslimat. Para pendengar Radio Tauf FM yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala. Saya selaku penyuluh agama Islam Kabupaten Sirampo pada kesempatan kali ini akan menyampaikan tema hikmah. Berdikir kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Para pendengar setia Radio Tauf FM yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala Berdikir artinya mengingat Dikirullah Adalah Tarkib idhafi Dua kata Yang menjadi satu pengertian Dikirullah artinya mengingat Kepada Allah subhanahu wa ta'ala Tentu kita sebagai umat Islam Dalam melaksanakan amalan Tidak lepas Dari dasar Ataupun dalil Yang menjadi pegangan kita sebagai umat Islam Sehingga apa yang kita amalkan tidak sia-sia Kita diperintahkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala Udhukuruni adhukurkum Wasyukuruli wala takfurun Ingatlah Mengingatlah Kepadaku Yaitu kepada Allah subhanahu wa ta'ala Al-Qurkum Maka kami Akan mengingat kalian Allah Dengan kita mengingat Allah Allah akan mengingat kita Dengan menyebut-nyebut asma Allah Maka kita akan disebut-sebut oleh Allah Wasyukuruli Dan bersyukurlah Kepadaku Kata Allah Walatakfurun Dan janganlah Kamu ingkar Kita diperintahkan untuk selalu mengingat Allah Dan selalu bersyukur Atas pemberian Atas nikmat Allah Atau nikmat yang diberikan oleh Allah Kepada kita sekalian Atau nikmat yang diberikan oleh Allah Ma'ayna ka'anhum Sudhaqullahu al-azim Wasbir Nafsakah Sabarkan Hatimu Jiwamu Ma'alladina yada'una rubbahum Beserta dengan orang-orang yang berdoa Kepada Tuhannya Bilhudati Di waktu pagi Wal'ansiyi Dan waktu sore Yuriduna wajahuhu Mereka Yang dimaksud Alladina yada'u rubbahum Mereka adalah Orang-orang yang mengharap Kepada Allah semata La ta'du Aynaka'anhum Maka Jangan berlebihan Mata kita Kita terhadap mereka Condong Kita bersama mereka Yang senang berdikir Kita bersama orang-orang yang Gemar Mengingat Allah Kita Dengan kecenduran Dengan kecondongan Kita Tenang Kita nyaman Bersama mereka Karena Di tempat Dimana Orang-orang berdikir Tentu orang yang ada di dalamnya Itu sedang ada dalam Naungan rohmat Allah Sehingga hati kita Yang mungkin dalam kegalauan Dalam Kesusahan Banyak Pikiran yang Mungkin dibawa Ke majelis Dikir Kemudian Setidaknya kita Sudah mendapatkan Ketenangan di dalamnya Apa yang disebut di dalam ayat Bilhodati Waktu Pagi Wal-asyi Dan waktu Petang Waktu sore hari Sebagian mufasir Mengatakan Mengingat Allah Berdikir Itu Minal Minal Hodati Ilal Asyiji Minasubhai Ilal Masai Dari pagi Sampai sore Dari pagi Sampai petang Itu artinya Kita Secara Umum Kita tetap Terus Mengingat Pada Allah Subhanahu Kemudian Mari kita Melihat Pada Hadis Rasulullah Sallallahu Alhamdulillah Wa'an Abi Hurairah Taw Radhal Allah An Qola Qola Rasulullah Sallallahu Alhamdulillah Inna Qawman Yadhkur Unallaha Azza Wajalla Tanada Halumu Ila Hajatikum Fayahuffunahum Bi Ajnihadihim Ila Sama'id Dunya Fayas'aluhum Rabbuhum Wahua A'lam Ma Yakulu Ibad Qola Yakuluna Yusabihunaka Wayukabirunaka Wayahmadunaka Wayumajidunaka Sesungguhnya Allah Kata Rasulullah Sallallahu Assalam Inna Lillahi Inna Lillahi Ta'ala Mala'ikatan Yatufuna Fituruk Yaltamisuna Ahla Dikri Allah Allah memiliki Para Malaikat Pasukan-pasukan Allah Yang berupa Para Malaikat Itu Mereka Berkeliling Fituruk Yaltamisuna Ahla Dikri Di jalan-jalan Yang Para Ahli Dikir Itu Berkumpul Jalan-jalan Yang dilewati Para Ahli Dikir Menuju Tempat Dikir Ketika Para Malaikat Mendapati Suatu Kaum Yatufuna Allah Yang Mereka Sedang Berdikir Yatufuna Dengan Sihut Filmudore Jadi Mereka Sedang Berdikir Atau Sedang Berlangsungnya Acara Dikir Tanah Dau Maka Malaikat Kita Tidak Menyadari Kita Tidak Mendengar Malaikat Memanggil-manggil Halumu Ilah Hajatikum Mari Kesini Semuanya Berkumpul Sampaikan Hajat Kalian Apa Yang Menjadi Kebutuhan Faya Huffuna Hum Bi Ajni Hatihim Ketika Berkumpul Di Majlis Dikir Orang-orang Yang Berdikir Mereka Dinaui Oleh Malaikat Malaikat Allah Subhanahu Wa Ta'ala Malaikat Berkumpul Berkumpul Menaungi Mereka Dengan Sayap 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 Nya Ilah Sama Idunia Sampai Membumbung Ke langit Mereka Mereka Sayap Para Malaikat Dari Bumi Sampai Langit Mereka Itu Turun Di Tempat Tempat Atau Di Majlis Majlis Zikir Ketika Orang-orang Sedang Berdikir Kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala Faya Sa'aluhum Rabbuhum Kemudian ketika Malaikat Naik ke langit Malaikat Ditanya Oleh Rabbnya Ditanya Oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala Bahwa Alam Padahal Allah Maha Mengetahui Apa yang dilakukan Oleh Malaikat Dan apa yang sedang Dilakukan Oleh Para Dha'ikirin Wa Dha'ikirot Oleh Orang-orang Yang sedang Tikir Ini artinya Dipersaksikan Kepada Malaikat Ditanyakan Mayakuluna Ibadi Apa Yang Diucapkan Oleh Hamba Hambaku Malaikat Menjawab Kola Yakuluna Yusabihuna Yusabihunaka Jadi kata Rasulullah Kola Yakuluna Mereka Orang-orang Yang sedang Berdikir Yusabihunaka Mereka Membaca Tasbih Mensucikan Kepada Koya Allah Ini kata Malaikat Wayukabirunaka Dan mereka Mengagungkanmu Wayahmadunaka Dan mereka Memujimu Wayumajidunaka Dan mereka Itu Mengagungkan Mengagungkanmu Tentu Tentu Dari Fi'il ini Yusabihunaka Yukabirunaka Yahmadunaka Yumajidunaka Berarti mereka Memperbanyak Baca Tasbih Mereka Memperbanyak Mempaca Takbir Mereka Memperbanyak Kalimat Tahmin Dan mereka Mengagungkan Allah Sayangkulu Maka Allah Berkata Kepada Malaikat Hal Ro'auni Hal Ro'auni Apakah Mereka Itu Melihatku Kata Allah Apakah Mereka Orang-orang Yang berdikir Itu Melihatku Melihat Dhatku Faya Kuluna Para Malaikat Menjawab Wallahi Maru Awka Tidak Tuhan Tidak Allah Wallahi Demi Allah Maru Awka Mereka Yang berdikir Tidak Melihat Dhatmu Faya Kulun Maka Allah Berkata Seraja Menanyakan Lagi Pada Para Malaikat Kaifah Laura Bagaimana Bagaimana Andai Mereka Itu Melihatku Ini Kata Allah Menanyakan Pada Malaikat Bagaimana Andai Kata Mereka Orang-orang Yang berdikir Itu Melihat Dhatku Kata Allah Kola Rasulullah Berkata Ya Kuluna Malaikat Malaikat Itu Berkata Laura Awka Kanu Asadda Laka Ibadatan Andai Kata Mereka Melihat Engkau Kanu Asadda Laka Ibadatan Mereka Tentu Akan Lebih Khusuk Akan Melebihkan Atau Lebih Serius Di Dalam Beribadah Wa Asadda Tamjidan Dan Akan Lebih Lebih Banyak Lebih Semangat Mereka Mereka Itu Mengagungkan Wa Aksar Laka Tasbihan Dan Mereka Akan Memperbanyak Tasbih Atau Mensucikan Datmu Faya Kulu Kemudian Allah Menayan Pada Malaikat Fama Yas Aluna Mereka 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 Minta Apa Mereka Itu Mohon Apa Mereka Itu Harapkan Kola Rasulullah Berkata Ya Kuluna Kemudian Malaikat Para Malaikat Menjawab Pada Allah Ya Aluna Kal Jannah Mereka Meminta Kepadamu Sorga Kola Kola Ya Kulu Kata Rasulullah Allah Kemudian Bertanya Lagi Wahal Ra'uha Apakah Mereka Itu Melihat Sorga Kola Rasulullah Berkata Lagi Ya Kuluna Para Malaikat Menjawab Pada Allah La Tidak Wallahi Ya Robbi Maru Auha Demi Allah Ya Rob Maru Auha Mereka Tidak Melihat Sorga Kola Rasulullah Berkata Ya Kulu Ya Kulu Allah Menanyakan Lagi Pada Para Malaikat Faga Fala Ro Auha Maka Bagaimana Andai Kata Mereka Itu Melihat Sorga Tentu Mereka Mereka Sangat Sangat Bersemangat Itu Kata Malaikat Kalau Orang-orang Yang berdikir Memohon Sorga Meminta Sorganya Allah Dan Mereka Itu Telah Menyaksikan Wujudnya Sorga Apa-apa Yang ada Di sorga Tentu Tentu Mereka Itu Akan Sangat Bersemangat Tentu Mereka Itu Sangat Sangat Berharap Dan Mereka Itu Tentu Kecintaannya Kepada Allah Pengharapannya Untuk Masuk Sorga Itu Lebih Besar Kemudian Allah Tanyakan Lagi Kepada Para Malaikat Fabima Yata Awaduna Dan Mereka Itu Meminta Perlindungan Dari Apa Yang Pertama Meminta Apa Yang Kedua Ditanyakan Mereka Itu Meminta Perlindungan Dari Apa Tentu Meminta Perlindungan Dari Hal-hal Yang Berbahaya Atau Bahkan Yang 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 Sangat Bahaya Kola Yata'awaduna Minan Nar Sabda Rasulullah Yata'awaduna Minan Nar Yang Dikatakan Oleh Para Malaikat Mereka Itu Meminta Perlindungan Minta Keselamatan Minta Dihindarkan Dari Neraka Kola Rasul Berkata Faya Kulu Allah Berfirman Seraya Menanyakan Pada Malaikat Wahal Ro'ahu Ha Apakah Mereka Itu Telah Melihat Neraka Kola Rasulullah Berkata Yakuluna Yang Dikatakan Oleh Para Malaikat Yakuluna La Malaikat Menjawab Pada Allah Tidak Wallahi Maru Awha Demi Allah Mereka Tidak Melihat Sorga Tidak Melihat Neraka Faya Faya Kulu Maka Allah Menanyakan Lai Pada Malaikat Faka Faya Faya Lalu Rauh Awha Lalu Bagaimana Andai Kata Mereka Melihat Neraka Maka Mereka Mereka Melihat Neraka Maka Mereka Akan Lari Sejadi Jadinya Wa Asadalah Makhufatan Dan Mereka Akan Sangat Takut Terhadap Neraka Kulah Bersambda Rasulullah Faya Kulu Maka Allah Menanyakan Fa Ujhidukum Anni Kod Hufartulahum Maka Aku Persaksikan Kepadamu Para Malaikat Anni Kod Hufartulahum Sesungguhnya Aku Telah Mengampuni Mereka Kulah Bersandar Rasulullah Ya Kulu Malakun Minal Mala Ikati Seorang Malaikat Dari Kalahan Para Malaikat Tadi Ada Yang Berkata Pada Allah Fihim Fulanun Laisa Minhum Innamaja Aliyah Hajatin Di antara Mereka Ada Orang Yang Tidak Bertujuan Untuk Berzikir Bersama Mereka Tetapi Bergabung Fulan Atau Seseorang Yang Ikut Gabung Di Majelis Zikir Yang Sedihanya Tidak Bermaksud Untuk Ikut Zikir Tetapi Tiba Tiba Ingin Gabung Bersama Jamaat Zikir Ditanyakan Oleh Malaikat Fihim Fulanun Laisa Minhum Mereka Bukan Orang Ahli Zikir Allah Innamaja Aliyah Hajatin Mereka Datang Karena Punya Kebutuhan Ada Kebutuhan Ola Allah Berfirman Humul Jula Sa'u Layasko Jali Suhum Mereka Adalah Termasuk Orang Orang Yang Duduk Di Dalam Majelis Zikir Layasko Jali Suhum Maka Mereka Itu Tidak Celaka Tidak Rugi Artinya Orang Yang Tidak Sengaja Untuk Berangkat Ke Majelis Zikir Tetapi Tiba-tiba Ikut Bergabung Di Majelis Zikir Saja Mereka Terhitung Sebagai Orang-orang Yang Berdikir Kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala Hajat Mereka Dikabulkan Apalagi Orang Yang Mendawamkan Zikir Kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala Dengan Keyakinan Penuh Kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala Bahwa Allah Adalah Maha Mengijabah Segala Doa Hambanya Tentu Mereka Jauh Lebih Berhak Daripada Orang Yang Datang Tiba-tiba Di Majelis Zikir Yang Di Saat-saat Lain Itu Tidak Pernah Ikut Pada Majelis Zikir Tersebut Dari Hadis Ini Hadis Yang Disepakati Oleh Imam Al-Bukhari Dan Muslim Ini Tentu Menjadi Dorongan Besar Bagi Para Kaum Muslimin Ibu-ibu Bapak-bapak Para Remaja Semuanya Yang Andil Dalam Kegiatan Majelis Zikir Baik Zikir Harian Setiap Habis Sholat Zikir Mingguan Ataupun Ada Kegiatan Zikir Bulanan Yang Mereka Itu Sengaja Dengan Semangat Datang Majelis Zikir Untuk Memohon Kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala Tentu Lebih Berhak Daripada Orang Yang Jarang Berdikir Kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala Demikian Terima kasih Apa yang Saya Sampaikan Mudah-mudahan Bermanfaat Kurang Dan Lebihnya Mohon Maaf Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Demikian tadi Topmania Ceramah Agama Islam Semoga Segala ilmu Yang didapat Hari ini Dapat Bermanfaat Untuk Hidupan Kita Sehari-hari Amin Amin 95 1 Radio Stop Assin'